Halo Sobat Tanyo, kali ini kita akan membahas fakta-fakta menarik tentang sumo. Sumo adalah salah satu olahraga tradisional Jepang yang masih bertahan hingga sekarang. Olahraga ini tidak hanya mengontongkan kekuatan saja, tapi juga harga diri yang berbalut dengan tradisi yang kental. Itulah mengapa pemain sumo biasanya dianggap hebat dan sangat dihormati oleh banyak orang di Jepang. Bahkan di luar Jepang pun banyak orang terobsesi untuk menjadi sehebat pemain sumo. Berikut ada beberapa fakta dari pemain sumo yang tak banyak orang tahu. Pemain sumo sebenarnya tidak harus gemuk. Salah satu hal yang dipikirkan kita, jika mendengar kata sumo, pemainnya pasti gemuk. Tidak salah, namun sebenarnya di awal kemunculannya pemain sumo tidaklah gemuk. Bahkan diharuskan berbadan segini, namun memiliki otot yang kuat untuk menghadapi musuh. Namun dalam perkembangannya, pemain sumo justru bertransformasi menjadi figur yang berbadan tumbuh dan besar. Badan besar dalam olahraga sumo dianggap sebagai kekuatan. Pemain sumo dengan badan besar akan memiliki banyak penggemar dan banyak pula gadis yang menempel. Melarang adanya keterlibatan wanita Sumo menjadi salah satu olahraga yang melarang adanya keterlibatan wanita dalam pertandingannya. Baik untuk menjadi salah satu kegulat maupun sekedar menonton. Masyarakat Jepang percaya bahwa wanita dapat membuat Dewi Persembahannya menjadi cemburu. Namun seiring perkembangannya, ada beberapa pertandingan sumo yang kini telah memperbolehkan wanita untuk turut berpartisipasi di dalamnya. Pernah ada tradisi sumo wanita di Jepang Saat ini asosiasi sumo Jepang melarang adanya pemain wanita bertanding di dalam ring. Hal ini dilakukan karena olahraga ini syarat dengan kekerasan dan bisa membunuh. Itulah mengapa saat ini hanya pemain pria yang boleh main dan melakukan kejuaraan yang sangat bergensi di Jepang ini. Di masa lalu, pemain sumo wanita ternyata pernah ada di Jepang. Mereka memiliki kandang sendiri-sendiri dan melakukan tanding. Seiring berjalannya waktu, sumo wanita ini ditiadakan. Meski sebenarnya banyak wanita yang tetap ingin melakukan pertarungan di atas ring. Awal mulanya merupakan salah satu bagian ritual keagamaan. Menjadi salah satu olahraga tertua di dunia, sumo ternyata awal mulanya merupakan salah satu bagian yang digunakan untuk ritual keagamaan masyarakat Jepang. Yang dikenal dengan keyakinan agama Shinto. Pada masa itu, pertandingan sumo dikatakan sebagai pertandingan antara manusia dan juga dewa Shinto. Serta wasit pertandingan dikatakan sebagai pendeta Shinto. Rambut Panjang Seorang sumo diharuskan untuk memanjangkan rambutnya agar bisa diikat membentuk Chomage. Yakni, gaya rambut mirip samurai di zaman Edo. Ternyata, gak semua pesumo diwajikan untuk berbadan besar. Namun justru harus memanjangkan rambut. Itulah fakta-fakta menarik tentang sumo versi Tanyo Aidi. Sampai jumpa di video selanjutnya.